Intro Di balik kebahagiaan, Celine Evangelista dan Stephen William membangun rumah tangga mereka tersimpan barah konflik keluarga antara Celine dan ibunya yang tak kunjung padam hingga sekarang. Tak hanya membongkar kisah suram tentang perjalanan cinta Celine saja. Visensya pun sering memberikan peringatan lewat pernyataan tajam. Lantas apa motif dibalik persatuan ibu dan anak ini? Saya itu sebenarnya ya, aku membuka salah satu sosmed ya mbak ya, akun sosmed. Itu memang saya untuk negur si Celine, untuk mengingatkan. Memang saya ingatkan dengan bahasa yang peringatan yang saya, Kalau boleh dibilang saya, kalau nyucuk gitu loh mbak. Keras, saya ngasihnya itu udah keras, sampai saya bilang hati-hati saya buka kamu. Kayaknya menikmati saya lihat. Kalau sebenarnya kenapa buka? Ya biasanya dia santai-santai aja sih menurut saya, ya saya lihatnya kan gitu. Kayaknya biasa-biasa aja dianya. Ya kalau saya sih risih ya ngeliatnya. Saya tuh dari kecil anak saya gak ada yang pisah dari saya. Jadi yang dibilang katanya saya nitipin anak lah, anak saya diurus sama tantenya lah. Prat banget itu, gak ada lah, gak ada, salah sebenarnya terbalik mbak. Justru anaknya itu minggat-minggatnya larinya ke saya. Salah, saya enggak. Nah itu ntar kalau saya buka, buka loh. Yang pergi meninggalkan itu kan ibu saya, bukan saya yang pergi. Jadi omah saya sih berharap, dan keluarga besar saya semuanya berharap. Semoga anaknya yang pergi bisa kemuliai. Karena kita tahu di mana dia tinggalnya juga gak tahu, nomor teleponnya juga gak tahu, dan nomor saya juga katanya di belok-belokan. Jadi saya ceritanya menghubungi, mengkontak dia dari semua nomor yang saya dapat, gak bisa.